abdul masjid dalam akun tiktoknya berkomentar banyak tkw yang berbuat zina dan kasus tkw zina ini bukan hanya satu atau dua bahkan ratusan simak video sampai tuntas aku jawab ya ini mungkin memang benar apa yang kamu dengar ya tkw ratusan yang berzina itu mungkin karena tkw itu memang banyak bahkan beribu-ribu ya tkw sekarang kayak gini kalau memang iya tkw itu berzina lalu apa hubungannya dengan kamu apa tkw yang melakukan hal itu sampai berzina itu apa merugikan kamu apa kamu itu ngurus tkw yang berzina itu enggak jauh-jauh amat ke terus bagaimana dengan di Indonesia yang bojomu adalah semangatku yang berzina yang akan bisa dikatakan yang berzina yang berlokalisasi apa yang kamu mencari apa yang kamu berkata apa yang tidak akan tkw padahal itu loh di negaranya sendiri loh di negara kamu kan negara kita kan di Indonesia kan kenapa kamu kok jauh-jauh mau ngurusin orang yang menjadi tkw Yang berzinah di luar negeri Itu kenapa? Aneh kan? Sedangkan di Indonesia itu banyak Penzinah itu banyak Kenapa gak kamu urus? Atau kamu tutup itu lokalisasi? Sampai Indonesia loh Dimana-mana itu lo viral Dengan lagunya Mangku Pural Aneh loh kamu ini Heran deh aku Orang yang sudah nyinyir kayak gini ya Ini biasanya loh ya biasanya Ini pernah ditolak TKW Atau dia tuh pernah PDKT dengan TKW Dia tuh ditendang Jadi nyinyir Benci enggak TKW Karena dia tidak bisa mendapatkan TKW Itulah intinya Ya kebanyakan sudah kayak gitu Leku yang itu canggam kayak gini Oh ya dekat-dekat di TKW Takkan Dhani lah Ya ini bunda loh sih ngomong Ditendang sama TKW Pius! Ini dikong keblok ya Leku yang dikong keblok di lapangan Ya enak ditendang sama meru Iso nolok Leku sangkutin dokor Ha? Apetih apa-apetih sokok Ha? Koreksian dirimu sendiri Ora usahaku itu nggolei kesalahan TKW TKW itu urusannya TKW Karena yang dipikirkan TKW Masalahku masalahku masalahmu masalahmu Yang penting aku pulang Membawa keberhasilan Sukses di negaraku nanti Kalau sudah pulang Oh no ceritane Ternyata Abdul Majid ini selalu memberikan komentar-komentar miring Di beberapa akunnya TKW Dan ternyata Abdul Majid seorang banci Yang tidak berani memperlihatkan foto wajah profilnya Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar Lupa subscribe ya Terima kasih ya Ya